Hai salam dan bahagia bapak ibu guru hebat hari ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif namun sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali tentang rancangan tindakan aksi nyata budaya positif yang akan saya lakukan yang pertama adalah terlaksananya diseminasi tentang budaya positif yang kedua terbentuknya keyakinan kelas atas kesepakatan bersama yang ketiga adalah guru dan peserta didik melaksanakan keyakinan kelas secara konsisten dan yang keempat adalah terlaksananya penyelesaian masalah dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi berikut ini adalah praktik baik atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMP swasta katolik Santa Yosef Noel Baki Oke baik selamat siang bapak ibu guru selamat siang bapak ibu guru selamat siang bapak ibu guru terima kasih sudah menulangkan waktu untuk saya hari ini saya akan berbagi praktik baik dengan topik mewujudkan budaya positif di sekolah kita ya bapak ibu kita lanjut nah bapak ibu tentunya tidak tahu saya sudah mengenal saya sejak lama nama saya meredisnya Mili Tanto SKRGR saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 nah bapak ibu tadi sudah saya sebutkan bahwa topik kita hari ini adalah menghujudkan budaya positif nah pertama-tama kita beritahu dulu budaya positif itu sepertinya ya nah budaya positif itu adalah sebuah nilai kebajikan ya yang menjadi keyakinan kita dan pada akhirnya menjadi kita punya karakter atau curikan dari sebuah komunitas bapak ibu jadi kita semua ini adalah satu komunitas komunitas apa SMP Suwarta Katolik Sampai Yosef dan kita ini adalah sebuah komunitas ya disini adalah warga sekolah harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah nah budaya positif disini warga sekolah yang saya maksud adalah mulai dari kepala sekolah mulai dari guru dan pegawai dan juga peserta diri ya berikutnya adalah budaya positif itu penting nah kita bertanya-tanya mengapa budaya positif itu penting di sekolah kita ya karena budaya positif ini sangat berdampak baik pada perkembangan peserta diri kita yang ada di sekolah ini lanjut nah ini adalah manfaat budaya positif yang pertama adalah untuk mendorong peserta didik bersemangat dalam belajar yang kedua mengurangi tingkat stress pada peserta didik yang ketiga membentuk kebiasaan positif dalam kelas maupun di luar kelas dan yang terakhir adalah menciptakan kenyamanan lingkungan sehingga peserta didik merasa aman, nyaman, dan menyenangkan jadi budaya positif yang ada di sekolah itu menciptakan lingkungan yang aman mereka merasa aman, mereka merasa nyaman, dan juga menyenangkan baik di dalam kelas maupun di luar kelas lanjut nah bapak ibu ada tujuh konsep inti dari budaya komunik yang pertama adalah perubahan paradigma belajar yang kedua disiplin positif yang ketiga motivasi perilaku manusia yang keempat kebutuhan dasar manusia keyakinan kelas lima posisi kontrol guru dan yang terakhir adalah segitiga restri nah menurut Dr. Stephen menyatakan bahwa bila kita ingin membuat suatu kemajuan secara perlahan atau sedikit demi sedikit ubahlah sikap Anda atau perilaku Anda terlalu dahulu namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita kita perlu mengubah serangka acuan kita ubahlah bagaimana Anda melihat dunia bagaimana Anda berpikir tentang manusia manusia disini itu kita punya peserta diri ubahlah paradigma Anda dan pemahaman Anda tentang realitas realitas yang saya maksud ini bapak ibu realitas tentang kehidupan jadi kita berubah kita berpindah dari stimulus respon tentang dunia menjadi teori kontrol tentang dunia saya sebut beberapa contoh saja ya bapak ibu nah stimulus respon mengatakan bahwa kebutuhan kita sama tetapi teori kontrol mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita berbeda nah ini cara-cara pandang kita paradigma belajar kita tentang peserta diri yang kedua adalah semua orang melihat hal itu sama tepatnya teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda jadi pandangan kita berbeda-beda lanjut di bawahnya ya saya langsung orang lain bisa mengontrol saya itu stimulus respon tetapi teori kontrol tentang dunia mengatakan bahwa saya tidak bisa mengontrol orang lain berikutnya saya sering orang lain bisa mengontrol saya teori kontrolnya adalah hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri jadi ini berkaitan dengan peserta diri kita bapak ibu mereka bisa tidak mengontrol diri mereka sendiri nah ini tentang paradigma belajar kita nah pertanyaannya adalah dalam rangka menciptakan lingkungan positif ada salah satu strategi yang perlu kita pinjau kembali bapak ibu kita tidak salah satu kita perlu pinjau tentang penerapan disiplin positif di sekolah kita pertanyaan yang pertama apakah penerapan disiplin di sekolah kita sudah efektif atau masih perlu disinjau kembali ini pertanyaan, ini pertanyaan refleksif kita ya bapak ibu yang kedua apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan bapak ibu saya sampaikan bahwa nilai-nilai kebajikan itu semuanya bersifat positif nilai kebajikan adalah nilai-nilai kebajikan pertanyaan yang ketiga adalah apa itu disiplin pertanyaan yang satu dan dua itu refleksif kita tetapi pertanyaan yang ketiga adalah apa itu disiplin ada yang bisa kasih saya arti disiplin bapak ibu apa itu arti disiplin kita tahu bahwa kita disiplin waktu saya disiplin dalam berpakaian nah menurut bapak ibu apa itu disiplin disiplin adalah sikap-sikap saat kepada suatu perakilan atau suatu standar sertif yang ada di lembaga nah berikut bapak ibu nah kita masuk di konsep ini yang pertama yaitu disiplin positif bapak ibu apa itu disiplin positif disiplin positif adalah pendekatan mendidik murid nah kalau kita omong tentang mendidik murid berarti kita omong tentang sikap untuk beri laku dan karakter tertentu di sekolah untuk mengontrol diri self-control, self-discipline dalam mencapai kepercayaan diri sehingga mampu menciptakan murid yang pertama merdeka yang kedua bertanggung jawab dan menemukan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang mereka junsi nilai-nilai kebajikan yang saya sebut tadi adalah nilai-nilai yang menunjukkan kebaikan atau nilai-nilai positif yang mereka junsi nah pasti dalam pikiran bapak ibu bertanya bahwa apa saja nilai-nilai kebajikan yang saya maksud bapak ibu ada banyak nilai-nilai kebajikan yang disampaikan oleh para ahli namun karena semestir-nilai kita sudah masuk kepada kurikulum merdeka maka nilai kebajikan yang saya tampilkan disini sudah tercantum di dalam profil pelajar Tantakila yaitu yang pertama bersatu kepada Tuhan Yang Maha Esa ada yang bisa kasih contoh kita punya peserta didik apakah karakter mereka sudah menunjukkan bahwa mereka bersatu kepada Tuhan Yang Maha Esa ada yang bisa menjawab bisa reka ya ibu yang kedua adalah mandiri yang ketiga bermalasih yang keempat berbotong royong yang kelima kreatif dan kino malus nah bapak ibu menurut kehajar Dewan Tara dimana ada kemerdekaan disitulah disiplin harus harus ada disiplin yang kuat disiplin yang saya maksud disini adalah self-discipline atau self-control mengontrol diri sendiri itu yang kuat nah mengontrol diri sendiri dengan cara apa bapak ibu kita dengan cara yang paling kecil di dalam Tuhan yaitu keyakinan kelas atau keyakinan pulang pertanyaannya apakah kita semua sudah membuat keyakinan kelas kita saya rasa belum merata siap nah hal ini hal ini penting bagi kita konsep ini yang terbiga motivasi perilaku manusia nah ini yang kita sering dapatkan di sekolah kita baik ke sekolah didik maupun guru-guru yang pertama disiplin kita lakukan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman contohnya saya kasih contoh ibu Ellen datang ke sekolah sepat waktu karena hanya karena dia takut dihukum ya karena dia takut dihukum makanya dia akan dia akan cepat di sekolah itu namanya motivasi yang pertama hanya takut untuk dihukum begitu juga dengan penyertaan diri kita yang kedua motivasi yang kedua adalah untuk menerima imbalan atau penjaga terima kasih contoh ibu Nervin ibu Nervin datang ke sekolah hanya untuk dipuji oleh kepala sekolah itu contohnya ya atau dipuji oleh guru-guru contohnya ibu Nervin bagus ya hari ini datang tepat datang lebih awal ke sekolah bagus ibu meningkatkan ibu adalah guru teladan dalam sekolah sendiri itu imbalan itu pujian ya motivasi yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri motivasi yang ketiga adalah motivasi positif menghargai diri sendiri dengan nilai yang kita punya bapak ibu nilai apa yang bapak ibu miliki supaya bapak ibu datang sepat hadir sepat waktu di sekolah ya saya kasih contoh padengar datang ke sekolah sepat waktu dia punya nilai ada nilai kebaikan dan nilai menghargai contohnya adalah dia ingin menyapa terlebih dahulu mulit-mulit yang sudah datang atau dia akan berada untuk panya untuk menyapa kita SM pagi ibu Nervin bang siang jadi ada nilai yang padengar jujur ada nilai kebaikan dan juga nilai mengorong oh lanjut yang keempat konsepnya yang keempat adalah keyakinan nah ini saya agak omong banyak di sini bapak ibu guru guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan selat atau keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan bapak ibu bapak ibu lihat kita punya peraturan yang sekarang taruh ke diri yang sekarang apakah kita buat dengan kesepakatan bersama tidak akibatnya apa bisa melanggar iya bisa melanggar bahkan mungkin semua bencuri melanggar karena sejatinya kita tidak ingin dikontrol self-control tetapi kalau self-control tidak ada dalam diri kita maka kita perlu pihak lain untuk mengontrol kita berikutnya adalah bapak ibu keyakinan selat atau keyakinan sekolah bersifat positif bapak ibu bersifat positif kata-kata nya dalam kalimat positif takkan di contoh bapak ibu berupa kalimat ini ya jangan buang sampai sembarangan kira-kira dia punya kalimat positif seperti apa yang kedua jangan mengganggu teman ada yang bisa mengubah kalimat ini jangan mengganggu teman kira-kira anak menulis begitu tapi kita harus mengubah menjadi kalimat positif jangan mengganggu teman kalimat positifnya apa kira-kira ayo bersahabat ayo bersahabat bagus nyalain menghargai teman adalah menghargai guru dan teman ketika sedang berbicara misalnya yang satu lagi bapak ibu jangan datang terlambat kalimat positifnya jangan datang terlambat kita ubah kalimat itu datanglah tepat dan kita mau memfasilitasi mereka bukan kita yang membuat kita memfasilitasi mereka kalau mereka membuat dalam kalimat mayatik maka kita menurutkan untuk menjadikan posisi kejujungan baik nah ini bapak ibu ini contoh yang kita sudah buat anak-anak saya ambilkan ke kelas 8B untuk mewujudkan filah keluarga sekolah yang memiliki budaya positif hal pertama yang perlu kita lakukan adalah keyakinan kelas bapak ibu saya mengajak kita pada semester depan untuk membuat keyakinan kelas hal ini adalah hal paling pertama hal paling kecil untuk menguang melalui kalau mereka membuat sendiri bapak ibu mereka punya keyakinan contohnya ibu neyakit sering datang terlambat dia tulis keyakinan kelasnya berdasarkan dia pengalaman karena dia sering datang terlambat datang sepat waktu itu menurut dia jadi nilainya adalah dia merefleksi diri sendiri bahwa saya sering datang selambat maka dia tulis dia punya datanglah sepat waktu karena kita harus melibatkan mereka dalam segala hal nah pertanyaan yang berikut mengapa kejakinan kelas mengapa bukan peraturan kelas itu itu karena peraturan kelas terkesan terlalu meningkat sedangkan keyakinan itu dibuat secara bertama-tama antara guru dan keamanan jadi itu bukan begitu mengapa namanya bukan peraturan kelas atau tertib sekolah saja karena tertib dan peraturan sekolah hanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan sukses sedangkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas berdasarkan keyakinan peserta didik dan disepakati bersama-sama jadi mereka mau lalu larju iya dia pikir karena tersebut next bapak ibu budaya positif itu yang kita lihat di sekolah kita yang belum terlalu menonjol namun bapak ibu perilaku peserta diri kita baik positif maupun negatif punya tujuan kesempur bapak ibu tahu tujuannya apa belum tahu ya nah perilaku peserta diri yang baik dan buruk ternyata mereka memiliki suatu tujuan tujuannya apa kebutuhan mereka punya kebutuhan yang belum mereka penuhi di rumah mereka atau di tempat lingkungan mereka punya nah kita masuk dalam contoh ya nah ini bapak ibu kebutuhan apa sih yang peserta diri mau penuhi di ini sekolah ya yang pertama adalah survival apa survival makan bertahan hidup bapak ibu bertahan hidup itu bersifat fisiologis bapak ibu makanan kesehatan tangan papan kita kasih contoh urino ini contoh urino ini kita kasih contoh bahwa dia merebut merebut bakalnya si putri kira-kira kebutuhan apa yang dia belum penuhi di rumahnya dia belum kenyang atau lapar dia punya ini apa kebutuhan yang belum dia penuhi nah kita tidak sudah lah begitu kasus urino sini pak 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 iya iya ini kita punya kebiasaan bapak ibu kita tidak bisa hindari kita tidak tanya dulu mengapa dia buat sebenarnya anak-anak ini kita kasihan karena ada kebukuhan yang mereka tidak bisa penuhi di lingkungan mereka namun bapak ibu ibu nilgin namun si urino tadi dia menunjukkan dengan cara yang negatif bapak ibu makanan bakal next love and belonging kasih sayang cinta merasa dimiliki dari matian mungkin anak yang kurang perhatian orang 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 kisah orang yang kisah laki dia kalau kita kisah dia 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 karena dia kebutuhan di kasih sayang atau di longing lo pun dia belum dapat jadi jadi cinta rasa dimiliki dari rumahnya misalnya atau di lingkungannya dia belum dapat bapak ibu dia mendapatkan disini dengan cara apa merebut bekal makarnya si putri kita lihat dari sisi love ya mungkin karena dia suka putri dia dengan cara merupakan dia merasa ingin dihargai dia masih ingin cerita dia lupa iya itu dia punya kebutuhan jadi kita bisa langsung pokok kanya dulu oke next ya yang ketiga adalah power apa itu power kekuatan kekuasaan dunia contohnya apa bapak ibu masih satu yang sama urino merebut makanannya si putri kita lihat dari power betul sekali terserah untuk EPRD dia mau menunjukkan kekuatan bahwa dia mau ini apa jajah atau mau kekuasa terhadap teman-teman yang di putri tadi ya itu next freedom apa freedom apa itu freedom kebebasan ya kasus tadi ada yang bisa dia sudah memenuhi apa kebutuhan apa yuri nampak di merebut makanannya kebebasan freedom kebebasan ada bapak ibu dia merasa bosan kalau besar orang buahnya akan telur dengan suara dia mau merasa bebas dia mau merasa bebas maka dia diambil makanan si putri makanya makan makan si putri tadi dia merasa bebas untuk berkuasa dia berkuasa dia suka coba-coba dia suka bergerak nah yang terakhir adalah fun kenapa mengapa dia remus makan si putri dia 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 emosi dia dia jadi yuri yang tenang kalau putri itu kesal marah marah tetapi kelakuannya kelakuan yang merah nah beri di dulu bapak ibu bapak ibu bapak ibu tahu gini lagi lagu ya gerakannya tahu bapak ibu tahu kopi saya bunda bunda kopi saya sama ya oke 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 satu dua tiga kopi saya bunda bunda kopi saya kalau tidak bunda bukan bukan kopi saya oke kita kasih nilang kopi pas kopi kita silent oke satu dua ya kita nilang papa ya kasih nilang nilang kopi pas kopinya kita silent oke satu dua tiga saya 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 bunda bunda kopi saya kalau kita bunda bukan saya sayang sayang saya lantau tidak saya lantau tidak saya lantau Hukumkan Selamat menikmati Selamat menikmati Menghukum Seorang penghukum Menggunakan hukum fisik Maupun serba Contoh kata-katanya Patuhi aturan saya Awas kamu Dari-dari segi Ini bapak atau ibu sedang mempraktekan Juga mungkin mencakap pindah Maka melotot sedang berpindah Kamu selalu Kamu selalu saja salah Selalu Pasti selalu menjadi yang terakhir Untuk menghukumkan tugas Itu penghukum Apakah kita pernah mengatakan seperti itu Nah guru seperti ini Senantiasa percaya bahwa Hanya ada satu cara Yaitu caranya dia Untuk bisa membuat gini anak perhasil Next Membuat rasa bersalah Saya juga pernah ada di posisi ini Pembuat rasa bersalah Akan menggunakan keheningan Jadi dia Silent treatment ya E-waying method Silent treatment Tapi ini untuk mencerta diri Ya Membuat orang lain Raku tidak nyaman Saya juga pernah Bapak itu Kalau saya sudah emosi Sekali saya duduk diam Jadi duduk diam Buka suara bersalah Anak-anak duduk diam Nah itu bisa Sebagai pembuat rasa bersalah Membuat peserta Jadi Membuat rasa tidak nyaman Contoh katanya Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu Berapa kali Ibu harus memberi tahu kamu ya Coba Gimana coba Kalau orang tua kamu tahu Kamu berbuat seperti ini Ibu sangat menyeruskan dia Saya juga pernah seperti itu Saya Kita juga pernah seperti itu Nah murid seperti apa Murid merasa tidak Tidak berharga Bapak Ibu Merasa tidak nyaman Tidak berharga Dan merasa mengecewakan Orang-orang yang dia sayang Teman Posisi guru Sebagai teman Guru pada posisi ini Tidak akan menyakiti murid Bapak Ibu Namun Akan tetap berupaya Mengontrol murid Dengan cara persuasi Mengajak Bagaimana kata-katanya Yang dia tersebutkan Guru Ibu Ayo bantulah Demi Ibu ya Ayo ingat Ayo ingat Tidak bantul Bapak selama ini Next Saya pikir Saya pikir Bapak Ibu Teman saya Nanti itu pasti bilang gitu Pak Elis Kepang-kepang Orang-orang yang dia bilang Mulid Bukannya kita teman Pak Nah itu pesisian Alam orang Kalau kita menjadi temannya mereka Nah mulid merasa apa Merasa dikisahkan Kalau mereka membuat hal yang negatif Mereka akan merasa kecewa Dan tidak mau berputar lagi Bapak Ibu Mengapa? Karena kamu adalah teman Nah itu sebuah-sebuah Nah itu sebuah-sebuah Kalau mereka Menganggap tahu kita adalah guru Guru sebagai Pemantau Next Pemantau Pada posisi ini Guru Berdasarkan peraturan Atau data-data yang dia miliki Dan konsekuensi Dia tetapkan konsekuensi Datang terlambat konsekuensinya Ini aku Bapak Ibu Nah itu dengan guru Perkataannya adalah Peraturan apa yang sedang melakukan Apa yang salah kamu lakukan Dan Sanksi atau konsekuensi Apa yang akan kamu lakukan Kamu lakukan Manajer Bapak Ibu Bapak Ibu Kita diharapkan Berada di posisi ini Guru Mempersilahkan murid bertanggung jawab Perlakunya Mendukung Murid Agar dapat Menemukan solusi Dan permasalahan Nah pertanyaan seperti apa Jika kamu meyakininya Apa kamu bersedia memperbaikinya Dengan cara seperti apa Jadi kalau guru dalam posisi manager Kita punya peserta didik Dalam keadaan atau pribadi yang mandiri Merdeka dan bertanggung jawab Mereka bertanggung jawab Atas masalah yang mereka buat sendiri Seperti ini Next Reflexi Bapak Ibu berada di posisi mana Selama ini Ya kan Terhukum Mantau Mantau Membuat rasa bersalah Dalam jadi teman Sekarang kita mencari temannya Bapak Ibu Bapak Ibu Di sini Posisi manager Dia ada dua posisi Teman dan pemangkau Kadang-kadang Posisi manager ini kita turun Menjadi posisi teman Kadang-kadang kita tetap menjadi pemangkau Walaupun dia sudah akan terlambat Dia semua berbaik Kita tetap pantau Dia sudah terlambat Jadi kadang-kadang kita turun Kita punya posisi Menjadi teman dan pemangkau Jadi manager ini Dua isu Tapi dia lebih positif Ini yang saya bilang tadi Kita guru diharapkan Sedikit demi sedikit Kita berubah Kita punya posisi ini Bergerak sedikit Menjadi posisi Nah Bapak Mosep ini yang terakhir Yang ketujuh Yang ketujuh adalah Segitiga Resitusi Apa itu restitusi Bapak ibu restitusi itu adalah Salah satu Bukan satu-satunya Salah satu pendekatan Kita guru Untuk menyelesaikan masalah Peserta diri Seperti ini Jadi Sehingga peserta diri ini Bisa kembali di kelompoknya Dia tidak merasa mindre Dibia ke kelas Kita berusaha untuk mengembalikan dia Mereka akan memiliki Karakter yang lebih kuat Untuk mencari Kita juga mencarikan Membangun mereka Untuk mencarikan solusi Atau jalan sebuah Next Nah ini Kau berikut Sosok pendekatan Dalam menangini masalah Di Seperti ini Restitusi Di awal dengan keyakinan kelas Jadi sebuah keyakinan kelas Di awal Karena kalau Ada masalah Dan tidak ada keyakinan Mau selesai kan bagaimana Kita bingung Nanti mulai dari sana Next Guru berperan Sebagai manajer Dalam menyelesaikan masalah Melalui tiga hal Bapak Ibu Bapak Ibu Saya akan ingat kembali Bahwa segitiga restitusi Itu suatu pendekatan Menangani masalah Seperti ini Ada tiga hal Bapak Ibu Yang pertama Mestajikan identitas Yang kedua Validasi tindakan malah Yang ketiga Adalah menanyakan Kiatan Bagaimana cara kita Mestabilkan Sesertai Satu kasus Yurino dan Ini Sandy Bapak Bukul di kelas Jangan Tanduk Satu saja Tanduk Bagaimana cara Bapak Ibu Menenangkan Kita sekarang Memestabilkan Mereka itu Sebelum mereka Cerita ya Bagaimana Kata-kata Bapak Ibu Untuk menenangkan Kita punya Anak yang Terkati Beritahu Identitas Bapak Ibu Itu Semang Sekelah Jadi Sebaiknya Jangan Berkelah Mereka adalah Teman Sekelah Dan Harusnya Berkelah Nah Bapak Ibu Mestabilkan Identitas Atau Mestabilkan Seterkata Adalah Prinsip Ini Bapak Ibu Kita Omong Bahwa Semua Orang Pernah Berdua Ini Juga Bagaimana Sarat Ibu Untuk Menyelesaikan Misalnya Sandy Kamu Pasti Marah Karena Ini Yurino Kutamu Kita Senang Dia Dulu Mungkin Dalam Saran Ya Karena Kalau kita Emosional Otak Tidak berpikir Dengan Baik Ya Pasti Akan Masih Melekat Tujuan Kita Tugas Kita Adalah Tak Senang Diadung Makan Dengan Perkataan Ini Siap Orang Taksi Berbuat Ibu Juga Pernah Melakukan Nah Pada Langkah Ini Kita Mengubah Identitas Kagar Menjadi Identitas Bapak Ibu Memang Usah Namun Kita Mencoba Untuk Yang Kedua Validasi Tindakan Yang Prisik Setiap Berlaku Berupai Memurti Kebutuhan Mengenali Dan Mengakui Kebutuhan Murid Akan Memperbaiki Hubungan Dengan Murid Kata Seperti Apa Kamu Pasti Punya Alasan Dapat Selamat Ketekor Langkah Yang Ketiga Tadi Adalah Menanyakan Kiatimu Kita Menanyakan Kiatimu Murid Diberikan Pertanyaan Bapak Ibu Bermakna Untuk Memunculkan Motivasi Jadi Kalau Mereka Melesaikan Masalah Sendiri Itu Mereka Ada Motivasi Untuk Berbuat Falsif Atau Memperbaiki Mereka Pundiri Sendiri Bapak Jangan Dari Kita Kalau Dari Kita Bermakna Tidak Padahal Mereka Sudah Buat Hal Itu Langkah Yang Cerah Apakah Kamu Masih Beli Yakin Lu Tanya Duj Ketika Tentang Yang Menganggar Ibu Tadi Tat Tantang Tentang 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 Tepat Ada Ada Tidak Baru Tanya Baru Masih Di Mengapa Tadi Ibu Jangan Tiba Tiba langsung ke mengapa terluku begini sendiri ya tetap tenangkan dulu balikas pindahkan yang salah dulu paling terakhir adalah menanyakan pelakonan kita kita setelah pembelajaran saat ini dia bisa menanyakan menggunakan pendekatan segitiga restitusi dia punya video selengkapnya ada di YouTube Bapak Ibu bisa dicek perusahaan kedua Bapak Ibu pertemuan berikut ini saya bapak Ibu ini saya jawab saya mutra 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 maka saya musuh air mbak Ibu kami disemukan di kelompok Bapak Ibu dia kelompok dengan ayam warga bentar kemarin warga dari saya salam sebangun dapat tangan saya ngomongin saya semuanya habis pelajar bisa habis pelajar mereka punya berkata karena saat ada berkata banyak juga sepala menanyakan saya tanya hari kenapa saya sudah berkata emang Pak ada berdayaan apa bisa Pak Ibu bisa kita masuk di kutuhan apa buka Pak bisa Pak dia mau lihat ekspresi naim akan marah kalau dia di dia keinginan menurut naim ibu ya benar kalau ibu hukuman dan konsekuensi itu beda ya perbedaannya yang kita bisa baca yang yang kita bisa baca saya bacakan ya membuat anak sakit itu hukuman kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu sender yang kedua anak membenci disitu ya konsekuensinya anak menghargai disitu dia akan ada yang dia ganti menunjukkan bahwa dia tidak sudah disitu berikut konsep diri buruk hubungan konsep diri baik eh konsekuensi merasa marah rasa bersalah dipernalukan tidak merasa dihargai ya disini saya mau sambil saya sama-sama anak-anak anak-anak ini kita jangan buat mereka berbicara itu hukuman bapak ibu hukuman yang tidak mendidik itu hukuman kalau bisa minumkan konsekuensi bapak ibu kita kita keluar ini sama-sama ya sajono morsa kita akan minumkan hukuman atau konsekuensi mencakap seratus kali di dalam murid kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena datang sekolah menurut bapak ibu yang kedua lari mengeliling labangan basket dua kali karena terlambat dengan sekolah menurut murid diminta untuk push up menurut menurut menggantikan kertas juga keban yang telah dikorek-korek menurut membersihkan tumpahan air di meja tulis karena bersengkol pada saat belajar murid disuruh untuk mengenakan sepat murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena itu adalah menurut untuk pelajaran pjok pjok konsekuensi ini jawabannya menjimbau bahwa jangan hanya saya yang membawa perubahan di sekolah ini saya membutuhkan bapak ibu untuk melakukan perubahan baik terserah didi dari segi pengetahuan dan juga dari segi anak tersebut saya harap angkatan ke-12 ini bapak Indonesia lulus nanti saya binit saya binit saya binit saya binit semua untuk bapak ibu untuk bisa lulus dalam anak-anak bapak ibu terima kasih sudah memberikan saya ruang untuk berbagi praktek baik tentang mewujudkan budaya positif di sekolah kita mana tersebut saya berharap 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 video yang berikut ini adalah penerapan budaya positif kepada peserta didik dengan pembentukan keyakinan kelas disini kita mau kuliskan tempen apa ya jadi sudah bilang tadi sebelum kita masuk di bagian keempat kita harus membuat kesepakatan kelas kesepakatan kelas itu seperti apa ya jadi baik-baik bimbingan ibu disini jadi disini ibu tulis ke kesepakatan kelas kesepakatan kelas kesepakatan ibu ibu bagi satu orang satu kamu menulis kamu menulis kesepakatan kelas kita jadi ibu kasih contoh dan tempat waktu biasanya Riko ibu 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 oke nah kulis disini dalam bentuk positif dalam bahasa indonesia jadi jangan terlambat tetapi kulis positifnya jangan terlambat positifnya apa kalau misalnya jangan berikut di kelas positifnya apa diam di kelas saat ibu menjelaskan contoh itu hanya contoh jadi menurut kamu kesepakatan kelas selama proyek atau selama pembelian dalam kelas tapi tetapi positif positif ini pulang lagi contoh jangan terlambat itu negatif kan ada jamannya tidak boleh jadi jangannya kita ubah menjadi jangan terlambat menjadi datang tempat waktu jangan ribut menjadi ribut jadi itu yang kamu tulis disini setelah tulis baru ibu 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 satu tembak satu tembak tulis namun boleh satu boleh dua aku boleh sampai tidak apa oke bisa dimengerti bisa oke ibu kasih dan kamu tulis ibu 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 Terima kasih. 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 selamat menikmati